Tindas Indonesia berhasil mendobrak sejarah. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda bisa melangkah lolos ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2024. Capaian ini patut dirayakan oleh masyarakat Indonesia, baik penikmat sepak bola maupun tidak. Meski dimainkan pada tahun 2024, Piala Asia kali ini secara resmi disebut sebagai Piala Asia tahun 2023. Qatar yang dipilih sebagai tuan rumah memiliki tantangan iklim yang mendorong turnamen digeser ke musim dingin, yaitu awal tahun 2024. Sejauh ini Piala Asia tahun 2023 tidak mengecewakan. Ada banyak kejutan, termasuk kekalahan Jepang si favorit juara dan ketangguhan Thailand dalam menghadapi Arab Saudi. Fast Group Beris dimainkan pada Kamis, 25 Januari tahun 2024 kemarin. Timnas Indonesia pun memastikan satu tempat di babak 16 besar di detik-detik akhir. Kenapa Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia tahun 2023? Timnas Indonesia tidak lolos langsung lewat jalur peringkat 1 atau peringkat 2 grup. Namun, jelas bahwa skuad Jintai yang sudah berjuang semaksimal mungkin di Fast Group. Harus diakul, Indonesia tergabung di grup neraka bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, tiga tim itu di atas kertas lebih kuat daripada Timnas. Apalagi Jepang adalah favorit juara. Alhasil, para pemain harus berjuang keras di tiga laga Fast Group. Mereka kalah dari Irak 1-3 di laga perdana, membekuk Vietnam 1-0 di laga kedua, dan kalah dari Jepang 1-3 di laga ketiga. Timnas Indonesia hanya bisa merop tiga poin di Fast Group, finish di peringkat 3, untungnya masih ada jalur khusus lewat klasemen khusus tim-tim peringkat 3 terbaik. Kamis 25 Januari kemarin, Indonesia menaruh harapan kepada tim lain Kyrgyzstan yang bisa menahan imbang Oman 1-1. Ternyata jadi pahlawan bagi Indonesia. Secara dramatis, Indonesia mengamankan slot perakhir dalam klasemen tim peringkat 3 terbaik. Dua tim yang tersingkir adalah China dan Oman.